Pemerintah menganggarkan sekitar Rp110 triliun untuk dana bantuan sosial 2021. Berbeda dengan tahun lalu, khusus bantuan yang sebelumnya berbentuk bahan pokok tahun ini akan diberikan dalam bentuk tunai. Anggaran Rp110 triliun itu berasal dari APBN 2021 yang akan disalurkan melalui sejumlah program perlindungan sosial diantaranya Kartu Sembako, Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Diskon Listrik. Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait menyalurkan seluruh bentuk Bansos tersebut pada awal Januari 2021. Khusus bantuan Sembako tahun ini akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai. Yang dulu diberikan dalam bentuk Sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, buat banking system. Jadi jangan sampai mundur bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyakut daya ungkit ekonomi, menyakut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan.